Intro Masa pro-Palestina menyerbu bandara Makajkala Wittash di Dagestan untuk mencari warga Israel pada minggu 29 Oktober 2023 waktu setempat. Masa yang merupakan warga Dagestan yang marah menyerbu bandara saat penerbangan dari Tel Aviv Mendarat. Ketegangan global meningkat akibat serangan Israel yang tidak henti-hentinya memborbardir Gaza di Palestina. Masa yang marah di wilayah Dagestan yang mayoritas penduduknya Muslim Rusia menyerbu sebuah bandara. Sebuah pesawat yang baru landing dari Tel Aviv Israel langsung digeruduk masa. Masa memaksa pihak berwenang untuk menutup fasilitas tersebut dan mengalihkan penerbangan. Pentrokan menyebabkan sedikitnya 10 orang terluka, termasuk 2 orang dalam kondisi kritis. Menurut media pemerintahan Rusia TASS, mereka yang berkumpul menentang konflik Palestina-Israel. Bandara Makajkala Wittash ditutup sementara dan penerbangan dialihkan. Menurut pernyataan dari Badan Transportasi Udara Federal Rusia, penerbangan Red Wing Airlines dari Tel Aviv tiba pada hari Minggu pukul 19.17 waktu setempat menurut FlightAware. Dan dengan cepat langsung dikepung oleh pengunjuk rasa saat mendarat. Beberapa video yang diposting di media sosial menunjukkan kerumunan orang di dalam bandara dan di landasan pacu. Beberapa mengibarkan bendera Palestina yang lain memaksa masuk melalui pintu tertutup di Terminar Internasional. Dalam foto dan video kerumunan di luar bandara memegang tanda-tanda antisemitisme yang memuat slogan-slogan anti-Yahudi. Dalam salah satu video seorang pilot berkata melalui pengeras suara pesawatnya tidak aman membuka pintu karena pengunjuk rasa berada di bawah pesawat kami. Insiden ini merupakan peristiwa terbaru yang menggambarkan ketegangan dan perpecahan global yang sangat besar terkait perang Israel Hamas yang sedang berlangsung. Pembalasan Israel atas Gaza tidak henti-hentinya dengan Gaza digepung dan dibombardir secara besar-besaran sehingga mengubarkan ketegangan jauh di luar timur tengah. Serangan Israel di Gaza telah mengakibatkan sekitar 8.000 korban jiwa kata Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah pada hari Minggu. Sekitar 3.000 dari mereka yang terbunuh adalah anak-anak menurut otoritas yang sama. Protes dan demonstrasi telah meluas di seluruh dunia dan ketegangan seringkali meluas. Amerika Serikat juga meminta Rusia untuk melindungi warga Israel dan Yahudi. Sergei Melikop pemimpin Republik Dagestan melalui telegram pada Minggu meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi palsu atau membuat keputusan tergesa-gesa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!